Halo guys, jadi ya di video kali ini ya mungkin aku gak bakalan main Minecraft dulu coy, kenapa? Karena aku tuh lagi gimana ya guys, ada masalah dengan KineMaster Dan yang harian itu guys, aku tuh bingung guys, saat aku lagi buat video nih coy Aku lagi buat video nih contohnya nih ya, aku buat video nih Nah pas aku buat video itu coy Gak bisa dipotong guys, nah jadi aku bingung kenapa video itu gak bisa dipotong coy Nah contohnya seperti ini guys, aku mau bagi di playhead gak bisa Tuh contohnya tuh bagi di playhead gak bisa Dan ya bagi playhead gak bisa dan aku kira yang salah itu KineMasternya coy Tapi emang ada KineMaster yang bisa shoot 1 detik tanpa harus dianak-anak lagi Tapi bagi kalian yang susah cari KineMasternya mungkin You know guys, aku akan kasih tau tutorial coy Nah mungkin kita akan masuk ke tutorial pertama Tapi ya let's go 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 Oke jadi tutorial pertama kalian tuh siapin video yang udah kalian record ya kan Nah video yang udah kalian record itu Kalian tinggal, ini kan gak bisa dipotong nih, tengok nih Nah ini gak bisa dipotong kan nih Gak bisa dipangkas ke kiri atau gak bisa dibagi di playhead Dan disini juga cuma bisa dipangkas ke kanan coy Alias menghabiskan semua videonya Nah kan, jadi kita ulang lagi coy sabar guys Nah, jadi langsung aja Langsung disini guys Kita langsung ekspor aja coy Nah jadi kita tuh ekspor dulu ini guys ya Nah, mantap Kalau udah kalian hapus aja yang udah kalian ekspor tadi Terus kalian ke media Terus yang di ekspor tadi coy Kalian bisa masukkan coy Nah ini dia guys, sekarang sudah bisa dipotong coy Nah, udah bisa dipotong kan nih nih Dimanapun udah bisa coy Nah, udah bisa kan nih Udah bisa nih guys nih Nih udah bisa nih guys Mantap kan Nah, udah bisa semuanya coy Nah, ini adalah cara kesatu Mungkin cara kesatu itu ribet coy Nah, aku akan kasih tau kalian untuk cara keduanya guys Let's go Oke, cara kedua kita tambahin dulu ya Seperti biasa coy Nah, terus Kalian itu harus Recordnya itu Pakai aplikasi Dari bawaan HP coy Nah, contohnya seperti ini guys Nah, ini dia coy Kalian harus tekan yang ini Atau mungkin kalau kalian gak ada bawaan HP ya Kalian harus ikutin cara yang pertama Dan buat kalian yang ada bawaan HP Kalian hanya tinggal masukin yang bawaan HP yang tadi Nah, ini coy Nah, disini aku masukin yang bawaan HP Nah, kalau dari bawaan HP itu support coy Eh, bukan yang ini guys Nah, ini dia coy Nah, ini itu adalah rekaman dari bawaan HP aku coy ya Nah, jadi kalau kalian pakai bawaan HP itu bisa Potong dimana saja coy Nih, kalian bisa potong dimana saja Sesuka hati kalian Dan kalian bisa potong dimana saja Dimana saja coy ya Nah, jadi ya beginilah coy Kalau bagi aku Aku saranin pakai bawaan HP Biar bisa potong di semuanya coy Nah, jadi kalian itu bisa potong dimana saja Mau satu detik kek Mau berapa detik kek Terserah guys Pokoknya pasti bisa coy Nih, kalian bisa potong dimana saja coy Nih, haha Kalian udah bisa potong segini banyak Astaga naga Nah, wih, mantap buat kan guys Dan, ya Ini cuma Ya, cuma segini doang coy Video kita kali ini guys Jadi buat kalian Yang gak tau Sekarang udah tau kan Mantap guys Oke guys Ya Goodbye Subscribe